Dulu kita gengsi kalau dengerin lagu soneta, pada saat itu ya, sampai temen kita aja gengsi banget dengerin soneta. Eh lama-lama paling panatik, kan kulang ajar kan? Itu tandanya apa? Revolusinya berhasil, seluruh Indonesia suka, cinta sama Pak Haji, sampai Bopak dulu basic pendidikan pertama sholat itu dari orang soneta. Pak Haji ini luar biasa, makanya Bopak banyak memupuk ajaran-ajaran Pak Haji kayak gitu, yang Bopak gak ikutin cuma satu, gak bisa dua, tiga, atau empat. Di era sekarang, orang miskin tidak pernah mengakui kemiskinannya. Dengaku kaya? Ngaku kaya, padahal pulang kegang lagi, kegang lagi. Maksudnya kan, itu pola hidup sosial yang kontradisi banget kan? Gak tertarik untuk kepolitik? Bopak sempat ditawarin, cuman Bopak jawabnya secara diplomatik kayak gitu. Ini berat nih omongan Pak Haji. Iya kan? Sampai kita juga gak bisa terjemahin Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, take, take, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tentunya juga Forsa. Rahimahikum Allah. Kali ini tamu saya seorang pelawak. Tapi lain dari yang lain pelawak ini. Katanya sih dia ini termasuk pengusaha besar juga. Bintang film juga. Politisi juga. Macem-macem nih. Tau bener tau bohong nih. Kita nanti konfirmasi sama beliau nih. Tepuk tangan buat Bopak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Alhamdulillah. Bopak tersanyung bisa nyangkut. Salamnya bener tuh. Islam Pak Haji. Oh, Alhamdulillah. Ini jangan suka ngaco orang lah. Gak islamnya gak apa-apa juga. Kenapa sih? Bukan begitu. Sangkin Pak Haji ntar kan bener gak enak. Bukan apa-apa Pak Haji. Biar begini gak. Bopak ini kan pengagum Pak Haji. Kalau ada fitnahan yang tidak relevan kan gak bagus. Lah iyalah. Kesini mau ngapain Pak Haji? Gue juga bingung. Kalau gitu gini aja. Bopak yang nanya Pak Haji ya. Pak Haji dulu nih tahun. tahun 1963 dulu sempet ngedirikan sebelum soneta itu. Kenapa bikin Gansai gitu. Gai Sai ya. Gai Hen. Gai Hen. Gai itu kan gak bagus. Gai itu. Itu masih rock ya dulu ya Pak Haji. Gai gak bagus maksudnya? Iya Gai gitu. Gai Hen ya. Iya kan? Jadi kayak menyentuh seorang laki-laki gitu. Itu ambil laki-laki. Itu ceritain Pak Haji gimana tuh Pak Haji. Ini potas gue. Nah terus Pak Haji kenapa? Soneta itu dikukuhkan tuh 11 Desember itu sesuai dengan kelahiran Pak Haji. Historinya tuh gimana tahun 1910. Ini tuh selalu undang orang ini. Gak kan kita nanya ya. Karena banyak masyarakat Indonesia yang masih awam tentang soneta ya kan. Masih awam. Iya. Karena gini Pak Haji. Bopak bisa sampai sini juga mungkin ini rahasia Tuhan memberikan cerita yang spesial buat Bopak. Bopak ini salah satu evolusi budaya yang mana kekuatan budaya itu pada saat itu lahir soneta. Dan pada saat itu lahir musik-musik rock jaman itu God Bless dulu. Dan yang lainnya Aka ya kan. Dulu kita gengsi kalau dengerin lagu soneta. Pada saat itu ya. Sampai temen kita aja gengsi banget dengan soneta. Eh lama-lama paling panatik. Kan kulang ajar kan. Itu tandanya apa. Revolusi budaya Pak Haji ini kuat di Indonesia itu. Indonesia tidak malu mendengarkan musik-musik dangdut di mobil-mobil mewahnya pada saat itu. Waktu itu kan kita malu. Di mobil mewah ada musik dangdut. Gak tahunya Pak Haji. Revolusinya berhasil. Seluruh Indonesia suka, cinta sama Pak Haji. Sampai Bopak dulu basic pendidikan pertama sholat itu dari orang soneta. Dulu Bopak tinggal di menteng atas. Di Muria. Nah ada salah satu suling. Pemen sulingnya. Almarhum Haji Adi. Oh Haji Adi. Oh bukannya dekat lagi. Jadi diomelin sama ini. Sama Bang Adi kalau gak sholat waktu itu Bopak masih kelas 3 SD. Ini semayang ya. Tahun segitu tuh tahun 70-an tuh. 70 lebih lah. 72-73 lah. Itu dulu kan. Grup soneta itu pakai sepatunya panjang-panjang begini nih. Kayak grup kiss. Iya kan. Cuman kan dulu gak dicelak. Oh seniman. Bebas sholat pakai begitu. Zaman sekarang bisa ditimpuk bata. Iya kan Pak Haji. Itu. Dari situ. Baru Bopak berpikir lagi. Baru Bopak berpikir lagi. Kedua. Masalah konteks sosial. Pak Haji sudah mengajarkan tentang bagaimana kita. Uang itu bermakna dalam hidup. Dan uang itu bisa membuat kita perang. Bisa perang sama tetangga. Mas udara. Iya kan. Dia yang bernama rupiah. Dari tahun segitu aja Pak Haji udah sensitif tentang hal itu. Makanya pas Bopak bicara sekarang masalah politik sekarang. Bopak ketawa. Pak Haji sudah menyuarakan jauh-jauh hari itu. Nah sinyalitasnya sekarang kan akhirnya saudara sama saudara jadi ribut. Iya kan. Gara-gara? Iya gara-gara uang. Rupiah tadi. Karena rupiah tadi. Iya kan. Munapiknya. Pak Haji udah menjelaskan tentang munapik makna munapik. Sekarang kan semua pada loser semua. Iya kan Pak Haji? Pak Haji manggut-manggut kurang demen ya. Iya kan bener ya. Kalau kita lihat dari perjalanan Pak Haji itu kan luar biasa. Semua penyanyi bisa sopan. Pernah lagi revolusi Pak Haji yang terakhir. Kita gak sebutin penyanyinya. Akhirnya pembodohan Pak Haji bisa lihat. Akhirnya seniman dikotak-kotakin. Ada yang mendukung Pak Haji. Ada yang menunggung ini. Itu kan sesuatu yang aneh. Kalau seorang seniman itu saling memusuhi satu sama lain. Bahasa seniman itu kan bahasa nurani. Iya kan. Bahasa yang tidak bisa dijual belikan. Iya gak? Bener gak Pak Haji? Bener-bener. Ternyata ajalan politik Pak Haji aja Pak Haji waktu mendirikan sebuah partai. Itu kan nurani sebutnya tangisan waktu di jaman itu. Ternyata yang kita mau tumbangkan. Dia lah yang jadi pahlawan di negeri kita. Iya gak Pak Haji? Iya itu Pak Haji ini luar biasa. Makanya Bapak banyak memupuk ajaran-ajaran Pak Haji kayak gitu. Yang Bapak gak ikutin cuma satu. Gak bisa dua, tiga, atau empat. Karena kan ilmu itu disiplin ilmunya kita gak punya. Iya kan? Benar. Karena kalau dalam dunia kekalifahan. Itu penting ilmu. Iya Pak Haji ya. Iya betul Pak Haji. Gak akan begitu Pak Haji. Iya kan? Iya. Terus Pak Haji mau nanya apa lagi. Udah habis? Belum sih. Tapi ngobrol sama Pak Haji. Terus Pak Haji? Bopak itu nama asli apa nama, nama panggung. Supaya Bopak itu tau gak artinya? Iya tau lah. Ada benda bulat, terkupas. Namanya Bopak tau. Gundu. Pelereng dulu. Kalau gelerengnya bocel-bocel tuh namanya dibilang Bopak. Tapi dia kan. Mulai sekarang Pak Haji gak usah ngomong deh. Mulus-mulus aja yang dibilang. Apanya itu yang Bopak nih kira-kira. Nah kan dulu. Kenapa jadi Bopak? Dulu kan Bopak pindah ke Depok tahun 79. Zaman mulai orang-orang Jakarta eksodus. Diusir sama pemerintahan. Untuk dikasihkan rumah yang namanya perumnas. Perumah nasional. Kebetulan bibi dulu kan kerja di UI kan. Jadi dapet jatah. Nah Bopak dulu latihan bola Pak Haji. Nah yang ngelatih orang Betawi. Dulu kan kalau SD kita rambut mesti cepak. Kalau SMP setik. Ya kan? Nah Bopak cepak terus dipanggil. Dulu nama kejelip. Bagus Pak Haji. In sini lo In. Apa itu In? In namanya. Oh In. Nama bagus nam panjang sih keren Pak Haji. Indrayana Bidwi. Iya. Indrayana? Nama asli Indrayana Bidwi. Indrayana Bidwi. Bidwi. Bidwi nama ayah kan. Bidwi. Bidwi. Kalau Inggrisnya Bidwi. Bidwi kan kita ejaan Indonesia Bidwi. Indrayana Babi siapa namanya? Kalau Bapak namanya Sulaiman Bidwi. Sulaiman Bidwi. Iya. Masih ada beliau? Almarhum. Allahumma afirlahu wa rahmatullahu wa rahmatullahu wa rahmatullahu. Iya. Terus antum bersaudara berapa orang? Kalau yang benarnya sebetulnya 11. Cuman yang hidup 7. Oke oke. Itu benar Pak? Ya terakhir bontot. Cuman adik-adik satu yang bontot. Kenapa? Cuman Bapak ini kan gak pernah ketemu adik sama abang dulu. Oh kenapa? Boleh diceritain biografi Bapak? Justru. Kan kalau bahasa awam itu kan riwayat hidup. Kan kurang kurang. Iya kan? Kalau kita ini. Kalau Mapa aja ini harus. Harus intelek dan bahasanya harus teratur. Harus sistematis. Iya Pak Ji ya. Iya kan? Pak Ji ya aja kayak mau ngusir. Iya Pak Ji. Jadi Bapak dulu. Eh kembali lagi kayak itu dulu tuh. Kenapa namanya Bapak? Iya kan? Latihan bola. Rambut setik kan? In sini in. Iya Bang Amdan kenapa? Itu rambut banyak pitak begini-begini. Itu waktu itu kelas 4 Pak Ji. Yaudah nama lo sekarang Bapak. Eh Bapak pede. Nerima. Kok bagus nih nama? Nah Bapak demen pelawak tuh. Waktu itu masih gago. Abot-abot Kastilu. Iya kan? Ini Kastilu nya cakep nih. Agak Spanyol. Iya kan? Akhirnya Bapak pake namanya Bapak Kastilu. Gitu. Iya kan? Tapi ngerti arti Bapak ngerti? Waktu itu belum ngerti. Pas udah ngerti pas Pak Ji ceritain itu. Bapak udah mulai dendam Pak Ji. Orang kemarin kita gak ngerti Bapak. Pokoknya bagus aja. Kok jadi somplak gitu ya. Pulang ajar tuh Bang Amdan. Gitu Pak Ji. Anda mulai karir Anda ini pertama tuh dimana dan seperti apa? Bagaimana awalnya tuh bisa menjadi top star kayak sekarang ini? Bukan bisa terkenal. Seluruh Indonesia siapa gak kenal Bapak? Ya yang Pak Ji bilang tadi. Yang tadi yang Pak Ji ngobrolin depan. Hadisnya apa? Firman Allah itu. Yang mana? Yang tadi yang di depan kita ngobrol-ngobrol. Ternyata Pak Ji usir Bapak. Masalah jodoh. Iya. Masalah jodoh. Iya. Oh karena begini tadi di depan. Iya. Bapak ini bilang begini. Ini perkenalkan nih istri saya nih. Beda 28 tahun. Iya. Dengan bangga deh kan. Iya bener. Beda lu buntah mana liat nih bini gue gitu kan. Oh iya. Kenalin sama saya kan yang tadian. Iya. Padahal dulu Bang Haji. Saya ini. Gak punya harapan punya istri gitu kan. Benar. Ceritain dulu dulu. Kenapa dulu gak punya harapan. Nah gini. Revolusi hidup Bapak itu. Awalnya. Ya kan sebuah manusia tuh ada evolusi. Tungguin kalau Bapak ngambil kata revolusi. Karena gerakan kan bergerak. Jadi Bapak 79 pindah ke Depok. Kenapa kasih dosen nih nih. Terus terus terus. Nah Bapak 79 pindah Depok. Kan ikut sama Bibi. Bibi punya anak 6 waktu itu. Ditambah Bapak sama adek waktu itu. Nah SMP kita merasakan yang nama istilah ilmiahnya Pancaroba tuh Pak. Jadi pendewasaan kita kan mulai mengamati jati diri. Ada salah satu sepupu Bapak bilang. Lo tinggal disini punya emak kayak beranak kayak kambing anak dimana-mana kayak gitu. Terbentuk tuh ketersinggungan Bapak dalam hati karena kita sebagai laki-laki. Bapak berpikir tiap malam Paji. Ah kabur aja dari Bibi. Sakit hati digituin. Bibi masih ada gak nih? Udah meninggal. Oh untungnya masih ada meninggal. Tapi. Kalau ada udah hamelin loh. Bibi meninggal juga kita romantis jadinya Paji. Entah kita Bapak ceritain lagi Paji. Pokoknya Paji tidur deh disini. Akhirnya Bapak keluar tuh Paji. Itu pas jamannya era Iwan Pales tahun 82. Iwan Pales luar biasa kan itu. Insya Allah. Itu kita. Ya pokoknya penyanyi yang bisa ngebentuk Indonesia. Bisa sadar diri ya kalau untuk tokoh-tokoh dulu. Oma Irama. Paji ya ya. Tidak usah kita sebutin lah itu. Kedua Iwan Pales. Yang ngebangun kita tuh. Bapak keluar. Bapak mikir Paji. Nanti sekolah. Celanak dari siapa ya. Makan dimana. Tinggal dimana. Sampai Bapak itu pas udah keluar. Udah keluar aja. Ternyata apa yang kita takutkan itu. Terjadi. Tidak terjadi. Ada celanak. Allah. Campur tangan sama hamba-hambanya. Dan Bapak punya keyakinan itu. Makanya yang Bapak lihat untuk orang sekarang. Memaknai sebuah kebebasan. Kadang-kadang kan salah kaprah Paji. Apalagi bicara masalah diri gue anaktis. Atau tidak percaya Tuhan. Bapak udah seribu persen percaya sama Tuhan. Karena kenapa? Dulu Bapak mau makan. Tiba-tiba ada yang ngasih makan. Tentunya Bapak tidur dimana. Orang kalau pulang sekolah enak pulang ke rumah. Ada yang kasih tempat tidur. Ada dikasih tempat tidur. Kedua kan dulu. Mata uang hidup. Di jaman itu cuma satu. Jujur. Jadi yang punya rumah belum bangun. Bapak udah bangun tuh Paji. Ngepel. Nyuci piring. Sekolah diongkosin. Sampai. Temen Bapak. Prustasian Bapak. Pak lu jangan tinggal disini lagi deh Pak. Emang kenapa? Ah Bapak emak gue sayang sama lu. Tapi dari situ Pak Haji. Kita bicara lagi masalah toleransi Pak Haji. Kalau kita toleransi. Belum kelaran tadi. Yang mana? Masalah inti takut gak ada pejodoh itu bagaimana? Belum cerita. Kan belum ending Pak Haji. Oh. Belum. Masuk toleransi. Ada proses. Iya. Entah kita pendek ini proses ya. Nah sampai situ. Tetap Bapak itu memakai hukum-hukum pikiran bawah sadar. Karena setiap manusia harus punya pikiran bawah sadar. Hukum Arsemedes bukanlah beda. Hukum Arsemedes beda. Enggak dong. Arsemedes Bapak dinjek-dinjek dikali. Enggak bisa Pak Haji. Ini hukum yang Bapak pakai. Hukum Sokretes Pak Haji. Kalau kata Sokretes begini. Berpijaklah kamu pada lingkungan kamu dengan baik. Maka disitu kamu akan menemukan jati dirimu dan Tuhanmu. Sokretes. Karena guru yang terbaik adalah lingkungan. Seperti kayak Bapak ketemu Pak Haji. Itu udah salah satu tutor buat Bapak dalam hidup. Contoh. Kenapa membagi. Perasaan sama orang lain. Membuat orang aman. Kan gitu Pak Haji. Iya kan? Benya kan. Nah kita lanjutin yang tadi lagi Pak Haji. Iya kan? Nah akhir dari situ Bapak berpikir. Wah Allah sayang sama Bapak. Karena dulu Bapak punya kalimat sama setiap orang. Kalau Bapak miskin. Bapak ngaku miskin. Bapak susah. Ngaku susah. Beda. Pukulan sekarang di era sekarang. Orang miskin tidak pernah mengakui kemiskinannya. Jadi ngaku kaya. Ngaku kaya. Padahal pulang kegang lagi. Kegang lagi. Maksudnya kan. Itu pola hidup sosial yang kontradisi banget kan. Ini berat nih omongan Pak Haji. Berat. Iya kan? Bener. Sampai kita juga gak bisa terjemahin Pak Haji. Ini Pak Haji abisnya nimpok kopi. Akhir dari situ Pak Haji. Kita sempat sekolah langsung. Tetep Bapak punya mimpi tetep sekolah. Bapak sekolah. Sempat di STM Grafika. Di ujungnya ke gak punya harapan kawin tuh belon-belon nyampe nih. Belon. Nanti tamatin di sekolah. Jualannya jualan dulu. Iya. Tamatin di sekolah kan. Ini kan proses hidup dulu. Perjalanan biografi. Journey of life. Udah tamat. Journey of life. Iya. Journey of life. Nah Bapak 90. Dulu pengen mau nembus ijazah pada saat itu. Ah Bapak mau berangkat ke Kalimantan. Itu spekulasi Pak Haji. Karena kan 20 tahun Bapak udah hidup di jalan. Oke. Akhirnya sampai lah kita ke Kalimantan. Oh jadi bukan asli Kalimantan. Asli Kalimantan. Loh kok sampai ke Kalimantan gimana? Ya karena kan sudara-sudara kandung masih ada di Kalimantan. Kan kalau dulu Pak Haji ada. Ada lahir dimana? Kalimantan. Kandangan. Yang Andri cerita itu proses tadi belah-belah itu di Jakarta? Di Jakarta. Karena gini Pak Haji. Kalau dulu kan adab Islam masih kepake Pak Haji. Kalau sudara meninggal. Anak yang ini ikut bibiknya. Ada yang ikut pamannya kan gitu. Nah Bapak ikut bibik. Ke Jakarta. Kalau zaman sekarang kan beda Pak Haji. Misalnya kita sudara meninggal kan sudara dateng cuma. Kesian ya, tabah ya. Kan nolong enggak. Dirin Pak Haji ya. Iya gak? Jadi kan. Kita harus realistis yang begini. Benar. Karena pas Bapak Prat. Ya sistematis lah gitu ya. Iya sistematis. Dan Islam itu sebetulnya ajaran yang paling lembut. Melebihi kapas. Jadi kalau kita diberatkan orang membenci dengan bid'ahnya, membenci dengan ininya. Kan Rasulullah pernah dimarahi sama sahabat-sahabat. Iya Pak Haji ya. Pada saat ada orang meninggal, liwat. Rasulullah langsung kasih hormat. Sahabat-sahabatnya mana? Ya Rasulullah, ngapain kamu ngasih hormat? Itu orang yang membenci kamu, penjahat kamu. Masa mencontohkan yang tidak baik? Rasulullah cuma ngejawab. Lihat dia sebagai manusianya. Tandanya sinyalitas kita dari Rasulullah. Lihatlah manusia itu dengan manusianya. Kalau kita udah bisa memanusiakan Allah. Insya Allah kita akan masuk in the paradise. Iya gak Pak Haji? Masuk apa tadi? In paradise. Masuk surga. To heaven. Iya benar Pak Haji ya. Orang lupa dengan kemanusiaan kan sekarang. Iya benar. Jadi kalau bicara toleransi. Bicara berbagi. Islam udah mengajarkan itu semua kan Pak Haji? Udah tamat deh itu. Nah ini pemikir barat yang Pak Desok tau. Pemikir barat sekarang. Ya sekarang Pak Haji udah perhatiin deh. Di medsos. Banyak orang-orang pinter akhirnya jadi bodoh di telaga yang hampa. Iya kan? Yang hampa. Iya kan? Banyak orang-orang pinter. Akhirnya banyak pertanyaannya gak Pak Haji? Akhirnya cuma. Berapa kali orang pinter berhadapan Pak Haji? Ending-endingnya apa? Dia membawa diri dia. Sayangnya Pak Haji dulu lulusan dokter sini. Dokter sini. Padahal Pak Haji gak pernah nanya. Iya Pak Haji ya. Tapi orang itu yang akan mengungkapkan. Tandanya apa? Itulah kelemahan dua keledai. Yang tiga kali berjalan dengan salah yang sama. Iya kan? Setuju gak Pak Haji? Gue bingung gue. Dari telaga yang hampa. Ampe kepada telaga yang hampa. Iya. Ampe kepada dua keledai yang ini. Bagaimana gue? Jadi begini. Banyak orang-orang kita zaman sekarang melakukan satu kesalahan. Padahal kesalahan itu pernah dilakukan. Tapi terulang lagi. Nah itu kan perilaku keledai. Iya kan? Maksudnya begitu. Telaga yang hampa tadi apa itu? Itu sesuatu yang indah. Tapi dia tidak bisa memeluknya Pak Haji. Tandanya dia bias dalam hidup. Telaga kan ada airnya ya? Nah iya. Telaga hampa telaga yang gak ada airnya gitu? Oh iya. Tapi kalau kita lihat indah. Nah itu. Yang zaman sekarang. Nah akhirnya Bopak gak dapet dong. Sudara cuma dalam bentuk kalimat aja. Sudara kandung dalam bentuk kalimat aja. Actionnya gak dapet. Bopak sempet krustasi. Akhirnya Bopak disana mau balik lagi ke Jakarta. Bopak jadi kuli grobak di pasar. Bawa-bawa mangga. Setelah kita punya ongkos balik ke Depok lagi. Di Depok coba Pak Haji mikir. Pulang kemana? Rumah gak ada kan gitu ya? Tapi Allah menggiring. Ada teman-teman yang nampung. Terus ada ngasih informasi. Pak ada pelawak pindah ke Depok. Tahun 91 tuh Pak Haji. Siapa? Ginanjar. Wah kita kagum banget nih. Dream control nih jatuhnya ya kan? Dream control. Ya istilahnya kita. Dengan mimpi akhirnya ketemu yang benar ya kan? Begitu juga kayak Bopak ketemu Pak Haji. Bopak Haji bisa ngomong kayak begini kan sesuatu yang miracle juga. Iya kan? Iya Pak Haji ya? Ini kalau bukan garis Tuhan. Kita gak bisa kun paya kun kayak begini. Iya kan? Cuman Allah nyentil. Bopak nanti ketemu sama Raja Dangdut. Dulu kita cuman ketemu di layar tancap. Iya kan? Bener gak Pak Haji? Pak Haji sih bener aja ya. Nah akhirnya dari situ Pak Haji. 91. Nah Bopak itu kan memang basicnya emang Kang nyela dulu kan. Kang nyela. Kayak begini-gini lah. Mulai tuh. Ginanjar nyamperin. Katanya kata temen-temen nih. Pak ada peluang gini. Nah ketemu lah Ginanjar. Pak lo tinggal di mana Pak di Depok? Ya Gen. Seluruh Depok rumah gue Gen. Udah lu tinggal sama gue. Bopak tuh. Pak Haji. Gak ada istilah nolak. Oke je. Ikut langsung. Orang kata burung aja prusasian Bopak. Saking bebasnya. Jadi Bopak tuh gak pernah. Istilahnya ikut orang tuh gak pernah. Wah ntar lu ngasih gue duit. Bopak tuh itu aja. Maksudnya nothing tulus aja. Kalau ikut orang tuh ikhlas. Nothing tulus. Karena yang punya rejek kita Allah yang punya aturan. Bopak ngikutin 12 tahun. Walaupun. Sama Ginanjar 12 tahun? 12 tahun. Makanya Bopak tau. Bermain dengan gaya-gaya orang Jawa Barat. Someahnya. Itunya. Menghormati lingkungan. Kita belajar dari orang-orang Jawa Barat. Orang Sunda. Kan mana ada orang Kalimantan doyan daun kan gitu. Akhirnya dari Ginanjar kita doyan daun. Cuman keberuntungannya Allah kasih kita punya. Bilang lalap bukan daun dong. Apa no? Lalapan. Ya lalapan. Ya tapi kan ini kita bahasa primitif aja. Karena biar semua tau ya kan. KT Paji banyak protes mulu. Nah mulai dari situ Bopak. Keunggulan yang gak bisa dibayar dengan uang. Yaitu network. Ini jadi dari gak ada kans buat kawin itu panjang kapan itu? Ini. Ini dikit lagi. Dikit lagi nih Paji. Ini Paji buru-buru ke arah sana ya. Sebab inti tadi tanya. Itu Paji ayat yang tadi dibaca tuh. Ah iya. Gimana itu? Nah mulai Bopak tuh berpikir. Bopak takut untuk nikah. Takut untuk nikah. Nah Bopak sih terus terangannya Pak Haji. Dulu Bopak tuh hidup selama 30 tahun itu kan abu-abu. Atmosfer hidupnya. Iya kan? Gak jelas gitu. Iya. Abu-abu maksudnya kan. Ibarat katanya yang namanya haram itu kan. Abu-abu kehitam-hitaman gak gitu? Enggak. Ini langsung abu-abu kan. Kalau udah kehitam-hitaman itu luar biasa Pak Haji. Iya kan? Ini yang penting kita abu-abu aja. Nanti bisa diputihin. Kalau kehitam-hitaman takutnya kuda zebra. Nah akhirnya dari situ. Udah takut buat nikah. Jangankan gitu. Tapi Bopak berdoa. Sebentar takut nikah kenapa? Karena apa? Satu Bopak tidak bisa bertanggung jawab. Enggak pede gitu? Enggak pede. Kedua tidak bisa memberikan keselamatan. Karena waktu itu Bopak berpijak sama pesan Rasulullah. Ketempat takut gak laku gitu keempat. Kalau laki kan playboy. Sejelek-jeleknya. Laki kan kita tetap playboy Pak Haji. Pak Haji setuju gak? Saya bilang itu jelek siapa? Hah? Saya bilang itu jelek siapa? Banyak Pak Haji. Pak Haji gak percaya. Dulu Bopak jalan sama perempuan cakep. Temen nyeletuknya apa? Gak muji. Pak dukun lu cakep. Karena gak bagus. Iya. Cuman Bopak berpikir ya. Masalah ini aja ya. Wasiat. Yang kita diterjemahkan. Untuk kita sebagai laki-laki yang luar biasa. Empat perkara yang harus kita amalin. Kalau kita ingin selamat dalam rumah tangga. Dan memiliki wanita yang seutunya buat kita nih. Satu. Kita menjaga kehormatan wanita itu sendiri. Satu. Kedua. Kita memberikan materi yang baik. Oke. Tiga. Ketiga. Kita harus menjaga keselamatan dia. Keempat. Tempat tinggal yang baik. Kalau empat perkara itu kita udah dapet. Insya Allah kita ditinggal lagi tuh Pak Haji. Maksudnya dapet lah. Akhirnya dari itu Bopak. Mulai berjuang. Akhirnya tahun 97 Bopak ikut lomba lawak. Dulu masih ada almarhum Pepeng. Nama. Nama lombanya HAM dulu. Humor ala mahasiswa. Nah Bopak bingung kuliah dimana kan gitu. Akhirnya ikutlah sama adek-adek pelawak tuh yang kuliah. Akhirnya sampai sekarang tuh kampus nyanggap Bopak alumni. Karena mengwakili kampus. Ikut. Dapet. Sepuluh besar. Nah tapi ini temen-temen kan karena punya kakak pelawak semangatnya beda. Nah mulai Bopak 97, 98, 99 jadi kru. Oke. Di sinetron. Dari situ Bopak dapet rejeki lagi. Ada orang yang kita kagumin Bopak sempet kerja bareng sama ahli sahab. Wah itu kan Alhamdulillah Pak Haji. Kenal banget kan dia kan tokoh. Itu mau nangis air matanya udah sepi Pak Haji. Saking kita terharunya. Waduh bisa nemu Pak ahli sahab. Ketemu Haji Jojon main barang. Itu Bopak mau nangis. Karena penghargaan Bopak terhadap artis-artis lama itu luar biasa. Iya kan beda sama sekarang. Asisten aja pengen jadi artis jaman sekarang. Iya kan Pak Haji? Gak tahu juga. Ya Pak Haji ikutin dong. Iya. Gak tahu begitu kan ya. Nah udah dari situ tuh. Bopak akhirnya diangkat anak tuh. Di Bogor sama Pak Januar. Cuman Bopak berpik. Januar siapa? Hah? Januar siapa? Januar Ishak bukan? Bukan Januar Asaputra. Dia seorang lawyer lah di salah satu bank di Indonesia. Tapi kita tidak melihat agamanya. Tapi kita ngeliat dari bentuk toleransinya dia sama kita. Dia memanusiakan Bopak juga. Bopak memanusiakan dia. Kedua. Kalau dia menyinggung masalah agama. Kita jawaban dengan baik. Malah lebih ngerti kita agama dia sama kita. Kan gitu. Bopak tidak pernah terpengaruh sama hal-hal yang baru. Karena kita langsung dengan nalar kita yang bermain. Karena Islam itu agama akal. Jadi akal terus yang kita mainin. Kalau akal ini ngebentur. Tandanya keyakinan itu kendor buat Bopak. Gitu. Iya gak Pak Haji? Bener-bener. Pak Haji emang bener-bener aja kan. Jadi ujung-ujungnya gara susah kawinnya bagaimana? Nah susah kawinnya. Panjang banget. Bopak udah frustasi tuh. Umur waktu itu 48. Waduh belum dapet-dapet jadi pelawak. Kan gitu. Gak laku-laku. Dilalahnya Pak Haji. Pas Bopak di rumah kontrakan tuh. Kan Bopak jagain rumah kos-kosan di Bogot tuh. Rumahnya Pak Januar. Bopak kucing tiga jatuh. Tiga? Tiga kucing. Anak kucing? Anak kucing. Orok. Dengan Bopak gak ada rasa geliknya. Bopak kumpulin kasih kain biar adem. Bopak rawat. Jam 12 malem Bopak ditelepon. Sama almarhum manajer Bopak. Pak ini ada kerjaan tiga televisi. Alhamdulillah. Gua syukurillah. Itu Bopak langsung dapet job. Hari itu dapet job. Pas kucingnya meninggal tiga. Eh jobnya tiga-tiganya hilang juga Pak. Tapi dari situ Bopak terus. Nah mulai tahun 2008. Bopak mulai naik. Main sama komeng tuh. Yang Raja Jail tuh Pak Ji. Itu kita agak dendam juga sama dia Pak Ji. Dinaikin ke atas sama komeng sambil itu kucing-kucing Pak Ji. Dinaikin yang mana? Itu pake seling. Kan Bopak takut ketinggian. Karena kan keluarga di Eropa gak mau Bopak kalau tinggi-tinggi. Iya. Iya itu. Nah dari situ. Mulai Bopak kangkat naik. Mulai. Cuman sempat. Takut ketinggian gimana? Maksudnya karir. Kalau naik secara fisik pake itu ya gak kuat. Selem. Ini karir tinggi. Nah dari situ Bopak belajar. Tetep Bopak gak merasa Bopak dikenal orang. Bopak tetep takut sama yang namanya kalimat amanah itu Pak Ji. Jadi Bopak tidak pengaruh lah kayak gitu. Sempat sih kita melenceng dikit. Sampai nikah sempat salah kan milih. Kan kita pernah dijelasin juga. Kalau menikah carilah tempat yang baik. Dan wanita yang baik. Jadi prinsip-prinsip Jawa itu kita pake. Bebet-bebet bobot itu penting. Sebetulnya dalam dunia Islam. Jadi takut kawin tuh gimana caranya tadi gak ketemu kan? Karena takut Pak Ji. Nanti itu udah kawin buktinya. Nah karena itu kita udah punya materi Pak Ji. Udah punya rumah. Nah sampai situ dulu. Tadi kan di luar. Kan tadi Anda tanya. Itu ayat yang tadi apa tuh Pak Ji gitu. Ah iya. Ya itu Pak Ji. Karena tadi awalnya kan Bopak takut nih kan. Bopak nanya tuh Haji. Dia bilang tadi di luar. Saya ini takut kawin Pak Ji. Kan orang gak pede segalanya gitu kan. Iya dong. Keluarlah tuh ayat. Wa min ayatihi ankholakolakum min angfusikum azwajah. Ditaskunu ilayah. Itu ayatnya. Salah satu tanda kebesaran Allah. Maka dijadikanlah jodoh-jodoh. Jari jenismu sendiri. Artinya apa? Jadi. Sejelek apapun orang. Bukan dia jelek orang. Sejelek apapun. Pasti akan ada jodohnya gitu. Semiskin apapun orang. Pasti ada jodohnya. Seapapun buruk orang. Pasti ada jodohnya. Itu yang dimaksud. Jadi. Wa min ayatihi ankholakolakum min angfusikum azwajah. Salah satu dari tanda kebesaran Allah. Dijadikannya jodoh-jodoh. Dihantara. Dari bangsa. Ditaskunu ilayah ya. Supaya kamu hidup bahagia. Sebenarnya tenang. Bistulah kebesaran Allah subhanahu wa s-a'ala. Jadi tadi kalau beliau nih bilang mengatakan. Saya gak pede kahwin. Makasih bilang tadi. Oh gak begitu. Pasti Allah berikan jodoh. Kayak gitu kan. Benar. Nah tanda-tanda itu kan dari. Bagian-bagian yang Pak Haji bilang itu. Itu rahasya hidup yang tidak kita bisa bongkar. Kecuali Allah yang membongkarnya. Kayak Bopak. Tadi. Sudah. Istilahnya. Diluar stigma yang kita dapet ya kan. Stigma. Bahwa Allah tidak akan ikut campur. Ternyata Allah ikut campur sama hambanya yang penuh dengan asa ya gak. Nah Bopak itu kan penuh dengan asa. Akhirnya dijawab dengan yang Pak Haji bilang tadi. Akhirnya kita dikasih jodoh yang baik. Seorang wanita cantik. Yang bisa menjadi barometer hidup Bopak. Iya kan. Yang bisa menjadi driver hidup Bopak. Iya kan. Bopak gak bisa bawa mobil. Ternyata diciptakan sama Allah. Istri bisa bawa mobil. Gak bisa bawa mobil? Bukan gak bisa Pak Haji. Kan Bopak orangnya kagetan. Dulu Bopak pernah sempet naik motor Pak Haji. Terusnya ada penggemar bilang. Dior. Bopak jatuh di motor. Bahaya kan Pak Haji. Bahaya. Mungkin mulai-mulai itu Bopak gak pernah naik motor. Paling minggu kita paling minim berkuda Pak Haji. Yang kuda Pak Haji yang putih tuh Pak Haji. Itu dulu Bopak ngikutin kuda Pak Haji. Sempet tuh Pak Haji. Bopak diseret 3 kilo. Pak Haji luar biasa. Buat contoh kita sama generasi generasi muda. Kita harus tau sebetulnya Pak Haji. Jangan liat Pak Haji itu seorang leadership dari sebuah grup dangdut. Tapi kita liat dari olahan pemikiran-pemikiran yang fenomenal. Iya gak Pak Haji? Iya gak Pak Haji? Iya kan? Beneran. Beneran. Pak Haji aja pernah menghadapi seorang lawyer yang luar biasa di Indonesia. Cuman ditepuk doang. Diam tuh lawyer. Gak ada ngomong lagi. Itu tandanya apa? Bukan Pak Haji punya kewibawaan. Tapi Allah sudah memberikan karisma. Karisma itu melebih dari kepercayaan, kewibawaan. Karisma itu luar biasa. Cuman yang dapet tuh ada beberapa orang karisma itu. Pak Haji. Pak Harto. Bung Hatta. Itu karisma. Tanpa dia bicara. Kita gak ngerti. Gak maksudnya. Maksudnya kagum. Maksudnya kagum. Iya kan Pak Haji? Bener gak Pak Haji? Bener. Iya. Kedua. Manajemen keluarga. Ini amat rahasia. Pak Haji itu bisa mengatur semua lini. Lini loh. Lini jelasan. Lini. Kalau lini udah bicara lini. Sudut. Semua sudut itu terkontrol Pak Haji. Tidak semua orang bisa begitu. Makanya ente ikut disini colong ilmunya. Berlaku adil itu amat sulit. Iya Pak Haji ya. Ini bapak aja satu. Belum tentu bisa adil. Karena sisi emosi kita masih ada ya kan. Gitu. Adil itu susah. Kayak serpian kapas. Dia gak bagi. Wabilah itu picol leader. Oke. Jadi. Anda. Iya. Sudah sukses sebagai. Apa. Komedian. Kemudian. Alhamdulillah. Ada obsesinya untuk jadi pengusaha atau politisi ini. Banyak kan teman-teman kita ini pada. Oh iya. Komeng misalnya kan. Nyal. Apa ya. Jadi apa. Iya. DPD dia. DPD. Nomor 10 Pak Haji. Ada lagi yang. Ini promo ya sekalian. Karena sahabat itu Pak. DPD terus siapa lagi kan banyak yang. Huh. Ucok Baba. Ucok Baba. Antum gak ada ini. Gak tertarik untuk ke politik. Bopak sempet ditawarin. Cuman Bopak jawabnya. Secara diplomatik. Bukannya Bopak gak mau menerima partai apapun. Karena Bopak di rumah masih punya cermin. Pak Haji. Kalau Bopak terjun ke dunia politik. Bopak itu belum memahami. Apa ilmu tata negara yang baik. Belum memahami tentang sendi-sendi Pancasila. Belum memahami tentang histori Indonesia yang sebenarnya. Belum memahami kebaikan-kebaikan pahlawan Indonesia di diri kita. Kalau diri kita belum bisa memimpin. Masa memimpin orang lain. Kan gitu Pak Haji. Benar-benar. Iya kan. Cepat juga Pak Haji. Benar juga kan Pak Haji. Nah kenapa Bopak mendukung Komeng Pak Haji. Karena. Kalau dari segi humanisnya. Komeng udah dapet. Dari segi leadership terhadap keluarganya. Sudah hebat. Iya kan. Dari segi ekonomi. Dia udah mapan. Tandanya apa. Nilai-nilai korup. Nanti kepemimpinan dia akan hilang. Nilai-nilai korup. Iya kan. Kalau orang sudah punya basic secara ekonominya bagus. Dia tidak akan mendustakan rakyat. Tapi kalau kita. Kendaraan kita berpolitik. Kedepannya. Cuman ada hitung-hitung. Sistem manajemen. Insya Allah Indonesia hancur. Karena setiap terpilih. Dia hitung itu. Ini suara gue ngeluarin sekian M. Harus balik 3 M. Nah. Kita korban yang per kepala akan hilang. Tapi itu Pak Haji. Iya kan. Per kepala. Benar kan. Itu sebabnya nanti gak mau di politik gitu. Gak ditawarin Pak Haji. Cuman Bopak lagi belajar aja. Cuman Bopak gak mau terjun. Bopak lebih ikut. Seperti kayak Pak Haji aja. Tutwuri Handayani. Lebih baik kita. Mendorong orang dari belakang. Untuk maju. Iya kan. Kalau udah gak maju-maju. Kita jorok. Oke jadi. No politik ya dalam kehidupan. Pokoknya gak mau. Kalau berpolitik wajib Pak Haji. Karena manusia itu harus punya politik. Kalau kita tidak berpolitik. Kita akan terjajah. Pak Haji kan pernah ngomong. Ada kan dalam rumusan Mak Cipeli bilang. Kita berpolitik. Bukan mencari kekuasaan untuk pribadi. Tapi kita memberikan kesejahteraan. Untuk rakyat. Dan perkembangan ekonomi yang baik. Walaupun itu melanggar secara moral. Tapi untuk kepentingan negara. Sah-sah aja. Iya kan Pak Haji? Melanggar secara moral sah. Sah aja. Kalau itu memang dibutuhkan negara. Nah ini yang dilakukan. Contohnya kayak gini. Melanggar tapi untuk kemanfaatan. Bagaimana itu contohnya? Contohnya kayak sekarang yang lagi rame. Secara otomatis. Palestine harus melakukan kayak begitu. Karena apa? Kemerdekaan dia di depan mata ini kan dicobak capek. Jangan dilihat dari hukum Taurat atau Ibrani. Iya kan? Kalau dia kan udah diaspora. Tidak boleh punya negara. Kan begitu ayatnya. Iya kan Pak Haji? Dan itu aja kan revolusi Junis sebetulnya. Iya kan? Pemikiran dari Tidorsil. Orang bertawan. Iya kan Haji? Logikanya kan gitu. Itu kan cuman manipulasi negara-negara besar aja. Inggris Amerika punya kepentingan. Iya kan? Makanya warisan Bung Karno tetap terpakai. Sebelum itu merdeka. Jangan engkau akui. Wabilah itu pukulidayah. Iya Pak Haji, benar kan? Sepaham gak Bopak? Iya enggak. Ya kalau masih paham. Repot nih. Pulang gak doang kos. Enggak Pak Haji. Oke jadi. Barangkali ada obsesi lain. Ingin jadi pengusaha gitu. Bodah kan udah banyak nih. Gitu kan udah banyak. Ya alhamdulillah Pak Haji. Ingin. Kan banyak juga artis-artis kita kan. Teman-teman artis. Yang punya usaha-usaha. UMKM itu ada. Bahkan usaha besar gitu. Antom. Ada kesana kita juga? Bisnis. Ya kalau Bopak ingin menyendarhanakan aja sama istri. Bopak tuh cuma ngasih kalimat sama istri. Pada saat kita tidak produktif lagi. Tapi jangan pikiran tidak produktif. Itu aja. Jadi Bopak mengajarkan sama istri tuh sebebas-bebasnya. Tapi sesuai dengan koridor yang Bopak beri. Yaitu akidah jangan diilangin. Akhlak juga jangan dilupakan. Itu aja. Jadi cukup tidak cukup itu kan sebuah ornamen doang. Ornamen cukup gak cukup ya? Nah iya. Karena orang tuh kan yang banyak. Terlalu banyak ornamen. Padahal kan kalau kebutuhan pokoknya. Kita makan minum udah cukup. Sebetulnya. Itu dewasilah Allah ya kan. Tapi kalau ornamennya lebih. Pengen TV gede. Pengen mobil gede. Nah itu ornamennya berlebihan. Nah Bopak ngajarin istri. Tidak yang begitu. Tapi lakukanlah dengan ikhlas dikit-dikit aja. Tapi yang kecil. Mobil kecil. Mobil kecil. Nah itu bayi dong. Enggak maksudnya istilahnya begitu. Jadi. Kalau untuk kedepannya. Bopak malah lebih fokus ke. Anak biar kedepannya lebih soleha. Istri biar menjadi wanita seperti Mutiyah gitu aja. Seperti? Mutiyah. Mutiyah? Karena wanita yang pernah dicumburin sama Fatimah. Anaknya Rasulullah kan Mutiyah. Oh gitu. Kenapa dicumburin? Karena Mutiyah itu mengabdi sama suaminya luar biasa. Pada saat memberikan makan. Dia taruh pecutan di meja. Ditanya sama Fatimah. Kenapa kau sediakan pecutan di situ? Seandainya makanan ini gak enak. Cambuklah tubuhku. Itu luar biasa. Yang dia ajarin itu harim? Tiap harian yang ajarin. Eh besok dia pulang. Bopak selalu ngajarin kayak begitu. Tadi gak percaya ya. Jadi gak ada juga asrat untuk bisnis itu gak ada ya? Kalau bisnis kan. Ya itu nanti berjalan dengan waktu lah. Oke. Karena kan kekayaan keluarga. Keluarga sorsel itu kan gak akan habis Pak. Iya kan? Rockefeller itu kan masih keluarga-keluarga Bopak juga. Jadi kita gak. Jadi kita gak perlu takut kemiskinan Pak Haji. Iya kan? Pak Haji gak percaya. Di Porbes Bopak udah ditulis. Tingkat kekayaan yang tidak masuk pakal. Pak Haji gak laca ya. Sampai sekarang Bopak cari gak ada berita. Oke. Oke Bapak. Kita bicara udah kurang lebih satu jam. Satu jam. Tapi enak ngomongan Pak Haji ya. Lebih pandito ya sifatnya. Sekarang last statement. Iya. Coba kasih motivasi nih. Buat anak-anak muda di luar sana. Generasi muda. Bagaimana. Untuk menjalani kehidupan yang. Di era modern nih kan. Nanti tadi sebut tuh adik agnostis. Agnostik. Sekarang udah berkembang. Agnostik yang dibilang kan. Terus adik ateis. Seperti apa supaya gak terjadi itu. Coba beri pengarahan. Sebagai last statement. Di kamera dimana nih. Oh sini. Ya jadi buat. Teman-teman di generasi millennial. Pada saat negara kita masih membutuhkan energi kita. Lebih baik kita jujur dengan keadaan kita dan tindakan kita. Langkah kamu coba lebih realistis. Yang terpenting jaga adab ucapan. Kebebasan itu cuma kamu pelasih. Gitu ya? Iya. Udah. So kalau bopak udah ngomong panjang lagi. Harus ngerti tuh Pak Ji. Iya kan? Iya kan benar Pak Ji. Kebebasan itu sebuah kamuk pelas ya. Dulu bopak menganut bebas. Tapi hati sepi. Iya kan? Ternyata bebas itu gak membuat orang itu indah. Sebetulnya sepi. Iya kan? Kebebasan itu sepi ya? Sepi sebetulnya bebas itu. Karena kita gak punya energi yang baik. Napsu adanya. Napsu kan gak bertepi Pak Ji. Tapi Pak Ji udah nemuin cinta. Cinta bertepi. Iya kan? Pak Ji di studio udah mikir ya. Besok jangan undang lagi tuh. Ternyata bopak ini seorang filsuf. Yang sendikiawan. Yang sendikiawan yang luar biasa ya. Pak Ji. Oke. Bopak terima kasih banyak. Bopak yang terima kasih ya sama Pak Ji. Karena kalau Pak Ji gak pantas bicara terima kasih sama Bopak. Ini udah datang kesini Masya Allah. Itu kan dengan pake ongkos kesini kan. Ini dapet honor kan ya? Bopak disini datang sebagai seniman Pak Ji. Kalau masalah honor, amplop. Bopak gak pernah mikirin. Pak Ji rumah dimana nih? Bopak terima kasih sama Pak Ji. Mudah-mudahan pokoknya Pak Ji bisa memberikan inspirasi. Buat generasi seterusnya Pak Ji. Oke pemirsa Fursa jadi minimal tadi. Gak dimasukkan. Dengan Bopak ini. Ya paling tidak kita bisa ya relaksasi. Amin. Sangat terhibur. Dengan juga gak ketinggalan masukan-masukan dari beliau nih. Yang begitu ilmiah ya. Tentang danau yang hampa. Kemudian tentang yang segala macam. Luar biasa ya Pak Ji. Saya ini keluar dari studio mulai malu nih Pak Ji. Terima kasih banyak seterusnya perhatiannya. Wallahu'l muwafiq ilaqamitari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.